Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau ngasih lihat gimana cara koneksi Samsung Galaxy Watch 4 ini ke HP selain Samsung. Di sini saya contohnya punya Google Pixel. Apakah bisa? Dan kalau bisa fitur apa aja yang dihilangkan atau dibatasi oleh Samsung di Galaxy Watch 4 ini? Yuk kita mulai. Oke pertama tentunya kalian silahkan download aja ya di Playstore aplikasi Galaxy Wearable atau Samsung Gear. Kemudian silahkan klik open, klik start while using the apps, kemudian allow scanning for devices to add. Ya hasilnya udah keluar di sini Galaxy Watch 4 7C0B. Ya sama silahkan klik aja. Ada notifikasi, kita allow akses, kemudian pahir, di sini juga kita OK. Install Galaxy Watch 4 plugin, jadi kita harus menginstall ini ya. Nah kita install. Setelah selesai penginstallan kita kembali. Kemudian silahkan segini di sini atau skip. Maka akan diarahkan ke browser untuk masuk ke akun Samsung kita. Kalau kita skip, coba klik allow, continue. Jadi kalau kita nggak punya akun Samsung, yaudah kita lewati aja ya. Skip ternyata masih bisa. As result. Copy to your watch. Kemudian di sini akan ada notifikasi bahwa jamnya ingin minta akses ya, informasi akun supaya dimasukkan juga ke jamnya. Kita copy. Yap, udah selesai. Sambil nunggu starting, kita lihat dulu ya. Ini dia tampilan Galaxy Wear-nya. Oke, kita klik start. Oke, ini dia tampilannya ya. Ini langsung terhubung dengan Google Pixel ya, bukan HP Samsung. Jadi ada dua aplikasi yang harus di install. Yang pertama adalah plugin-nya ya. Yang kedua ini Samsung Wear. Jadi plugin-nya nggak bakal nampil di sini sih, karena itu cuma plugin doang. Sekarang kita lihat apa aja yang dibatasi atau fitur yang hilang. Sekarang kita lihat di sini untuk watch face-nya. Sama persis ternyata watch face-nya banyak. Di sini tidak ada yang dihilangkan. Body Composition ada. Kemudian Sleep ada. Weather. Kemudian ini T. Oh iya, calendar. Blood Pressure ya, ada. ECG juga ada. Heart Rate. Stress. Oke. Kemudian kita lihat. Oh. Tidak ada aplikasi Samsung Hot di sini ternyata. Adanya ini. Hello Samsung Hot Monitor. Jadi kalau tidak ada aplikasi itu. Oh ada di sini. ECG dan juga Blood Pressure. Samsung Hot Monitor. Kemudian Gallery juga ada di sini. Bisa ya, Gallery. Add image. Check your phone. Oke. Kita lihat. Kirente ekosistem Samsung aja. Manage content. Add image. Oke. Bisa ya, ternyata ya. Untuk menambahkan foto yang ada di HP. Meskipun HP-nya bukan Samsung. Kemudian ini saya agak gimana ya. ECG kayaknya agak bakalan bisa sih. Dan SPO2 di sini nggak ada. Beneran hilang. SPO2. Kemudian Body Composition 5 ada. ECG mana ECG? Ini Blood Pressure. Learn more. Download di app. Kita klik. Nah, akan langsung diarahkan ke aplikasi. Yang masuk ke browser ya. Dia masuk ke Galaxy Store. Karena di Play Store ini tuh nggak ada. Samsung Hot Monitor. Coba saya cari ya. Di sini. Bakalan ada nggak? Nggak ada. Adanya ini Samsung Hot. Kalau Samsung Hot Monitor cuma ada di Galaxy Store. Kita coba ini Samsung Hot. Coba tau heart rate dan juga SPO2-nya muncul. Karena di sini saya cari juga heart rate nggak ada loh. Oh, ini. Udah saya install langsung masuk di sini. Nah, di sini kebuka ya. Samsung Hot. Kalau ini kebuka ada heart rate nih. Ini Sur. Heart rate bisa ternyata. Bro. Soalnya adanya di situ. Jadi kalau nggak ada Samsung Hot. Ini heart rate nggak ada. Tadi kan udah saya cek ya. Semua menu nggak ada. Sekarang udah ada. Caranya ya install itu Samsung Hot. Di ponsel. Maka akan terinstall juga di aplikasi. Eh, di aplikasi. Di jamnya. Sekarang kita lihat SPO2. Stress. Kemudian blood oxygen. Ada juga blood oxygen. Nih ya. Jadi kemarin siapa sih yang komen itu nggak ada SPO2. Caranya ini ya. Install Samsung Hot. Maka SPO2-nya akan ada. Move your watch. Higher. Oh, kemudian gitu ya. Caranya. Place your elbow on the table. Kemudian hold your wrist near your heart. Jadi SPO2-nya ada ya. Nah, seperti ini. Ya, ini mah cuma. Nggak usah diturutin lah itu mah. Ngetes doang. Tapi kalau pengen akurat ya. Caranya seperti tadi. Belum ketemu juga. Harus diikutin. Nggak. Ini udah hasilnya ada ya. 66. 96 persen. ECG pasti nggak bisa ya. Karena ECG itu harus pakai Samsung Hot Monitor. Dan saya cari. Barusan di Play Store. Samsung Hot Monitor tidak ada. Oke, jadi terjawab sudah ya. Apakah bisa? Bisa. Samsung Galaxy Watch 4 digunakan di HP lain. Kemarin juga udah ada yang komen ya. Menggunakan Mi 11 bisa. Dan fitur yang dibatasi. ECG kemudian Blood Pressure. Kalau SPO2. Yang kemarin yang di komen. Bisa ya. Dengan syarat sekali lagi. Harus install Samsung Hot. Oke. Itu aja yang bisa saya share di video kali ini. Kalau ada salah-salah informasi. Saya mohon maaf. Silahkan koreksi aja. Jangan sungkan di kolom komentar. Atau kalau masih ada pertanyaan. Seputar Galaxy Watch 4. Boleh tulis juga di kolom komentar. Dan boleh juga DM saya di Instagram. Di. Terima kasih bagi yang udah nonton sampai selesai. Rizal Fuzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax